Jakarta, tanggal 12 Februari tahun 2022. Seperti saya kutip dari halaman Globsie Nen Indonesia, Menteri Ketenaga Kerjaan Menakar Ija Pauciah merilis aturan baru pencairan dana jaminan hari 2, JHT. Dalam aturan itu dana JHT baru dapat dicairkan saat pegawai berusia 56 tahun. Ketentuan itu dalam peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Permanakan, Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022. Tentang tata cara dan persyaratan pembayaran menafat jaminan hari 2. Dalam aturan dijelaskan manfaat JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai Usia pensil, mengalami cacat total tetap, tinggal dunia. Selain itu, manfaat JHT juga berlaku pada peserta yang berhenti bekerja seperti Memundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Manfaat JHT bagi peserta memundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, huruf A. Dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, huruf B. Diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun. Demikian bunyi pasal 5 permenakar tersebut. Sebagai informasi, pada aturan sebelumnya, permenakar nomor 19 tahun 2015, manfaat JHT langsung diberikan kepada peserta yang memundurkan diri, dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan terkait. Demikianlah Sobat Reflans My TV, aturan baru pemerintah setelah melalui revisi. Saya sebagai guru merasa belum bisa menerima. Aturan yang baru ini juga tapi, apa boleh buat. Aturan pemerintah adalah sah, dan bisa berubah-rubah. Ketika ada sejumlah pertimbangan, yang perlu dilakukan. Kita sebagai masyarakat cuma bisa pasrah, dan berdoa saja semoga ini yang terbaik. Terima kasih Sobat Planters Indonesia.